Atta Aurel Sok berat lihat kado Fuji Utami alias Fuji semewah ini untuk Torik dan Aliyah Masaid. Selain itu selang satu hari pasca prosesi siraman Aliyah Masaid, Ibunda Fujianti Utami Putri alias Fuji berulang tahun yang ke-55 yakni pada Minggu, 21 Juli 2024. Kendati demikian, hari lahir Dewi Zuhariyati tampaknya dirayakan lebih dini satu hari oleh anak-anaknya pada Sabtu, 20 Juli 2024. Lewat Instagram pribadi masing-masing, Fuji serta kedua kakaknya, Franz dan Fadli Faisal, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dewi Zuhariyati. Selamat ulang tahun, M.A. Makasih sudah jadi ibu yang baik buat kita, bunyi caption yang disertakan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun istri Haji Faisal tersebut, Fuji mengunggah sejumlah kolase foto. Salah satu di antaranya adalah foto keduanya berpelukan seraya menenteng dua tas branded. Berdasarkan pantauan, Fuji diketahui memberikan satu unit tas dari merek Dior dan satu lagi dari rumah mode Balenciaga. Tas Balenciaga tersebut diprediksi merupakan edisi editor bag seharga Rp22,8 juta. Sementara itu, satu unit tas lain masih teka-teki karena terbungkus paper bag Dior. Selamat ulang tahun Mama, We Love You, bunyi caption yang disertakan Fuji, dilansir pada Minggu, 21 Juli 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Selamat ulang tahun Omagala, serta mulia ya, tulis seorang netizen. Masya Allah Omagala dimuliakan banget sama anak-anaknya, ucap netizen lain. Selaras dengan Fuji, Aliah Masaid juga pernah memberikan tas branded untuk ulang tahun ibunya, Reza Artamevia, yang ke-49 pada Rabu, 29 Mei 2024. Kala itu, Aliah Masaid dan Tariq Halilintar memberikan hadiah ulang tahun berupa handbag jenis wallet on chain metis dari Louis Vuitton senilai Rp31 juta, selain itu satu bagian tubuh yang buat Fuji kurang serik, mantan kekasih Tariq Halilintar akui tergoda jalani operasi plastik, Oplas. Tren Oplas kian populer di kalangan masyarakat Indonesia termasuk para selebritas. Sebut saja Mahalini dan Rizky Febian, Sarwenda hingga Nikita Mirzani dan lainnya sudah pernah menjajalnya. Belakangan, selegram Fuji Anturut tergoda menjalani Oplas. Ya, rupanya ada satu bagian tubuh yang membuat selegram 21 tahun itu kurang puas dengan penampilannya saat ini. Sosok Fuji sebelumnya memang ramai dijuluki aura maghrib oleh sejumlah haters. Itu disebabkan warna kulit Fuji yang punya kecenderungan warna sawo matang. Namun perihal warna kulit rupanya bukan jadi pemicu Fuji mau menjalani Oplas. Hal itu diutarakan Fuji kalah menjadi bintang tamu di kanal YouTube Kaisang Pangarep, Rabu, 17 Juli 2024. Mulanya pedangdut Boyin menanyakan ke Fuji soal keinginan untuk suntik putih, kepikiran gak buat operasi? Suntik putih gitu, tanya Boyin dikutip Minggu, 21 Juli 2024. Di luar dugaan, mantan kekasih Tarik Halilintar itu justru mengaku sempat terlintas untuk mengubah bentuk hidung menjadi mancung ketimbang suntik putih. Ada, kepikiran cuma belum, belum mau, masih takutlah, hidung pesek banget, kata Fuji. Dari dulu dikatain pesek, tapi bukan karena dikatain sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.